Kita bacakan saja pesan yang sudah dikirimkan Ada sahabat kita yang sudah mengirimkan pertanyaan Melalui whatsapp Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya mau bertanya bang Bagaimana caranya menghadapi orang yang mempunyai sifat pemarah Saya hamba Allah dari Kuningan Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bersabar lagi Tapi kan nanti definisi atas Tindakannya yang berbeda-beda Makanya sabar itu begitu sangat luas Luas sekali Apapun masalahnya sabar Hanya dalam masalah-masalah itu Punya spesifikasi yang berbeda-beda Baik Orang-orang yang gampang marah itu Biasanya secara Emosional Biasanya banyak masalah-masalah Yang Mengekang Sehingga Ia tidak lagi Ada kemampuan toleransi Untuk berpikir panjang Nah gitu Orang-orang yang marah itu gitu Enggak ada toleransi untuk berpikir panjang Karena sudah terbiasa dengan berbagai macam masalah yang menumpuk Sehingga tindakannya tiba-tiba ya reaktif Orang-orang marah seperti itu Maka Coba kita lihat apa-apa saja Yang menjadikan masalah-masalah dan beban beliau Karena biasanya orang-orang yang terbebani begitu sangat berat Itu juga gampang marah Orang stres itu gampang marah Nah biasanya coba kita ikut empati Tidak hanya sekedar kita berharap dia tidak marah Tapi empati kita apa Kontribusi kita apa Supaya beliau juga bisa tenang secara kejiwaan Karena tadi saya katakan Orang-orang yang setiap masalahnya hanya berkutat pada pikiran dan akalnya saja Maka ia gampang stres Maka reaksinya adalah marah Gelisah Kemudian bisa jadi putus asa Macem-macem Macem-macem warnanya Maka harusnya turun kepada hati Itu kan kalau sudah masuk ke dalam hati itu Kita mencoba untuk tidak lagi mentoleransi melalui kemampuan otak dan pikiran kita Lalu kita berserah diri kepada Allah Maka satu kita ajarkan kepada beliau Kita ajak kepada beliau Apabila orang-orang yang marah Karena situasi dan keadaan Kita coba lihat dari belakangnya Apa yang menjadikan beliau ini gampang marah Misalnya kalau beliau tidak suka Kalau habis makan piringnya tidak dicuci misalnya ya Itu kan gampang marah nih Nah upaya kan kita tidak lakukan itu Harusnya orang yang lebih bijak mengatakan Bok ya dicuci Sederhana tuh Tapi kalau orang sudah stres gitu Banyak sekali permasalahan Reaksinya tidak nasihat Tapi marah gitu Maka kita hindari hal-hal yang memungkinkan beliau marah Kita hindari nih Hal-hal yang memungkinkan beliau timbul sifat sikap marahnya Yang keduanya tadi saya katakan Kita berkontribusi aktif Menenangkan kejiwaannya Karena ini penyakit jiwa Dia penyakit jiwa Kalau kelamaan sering-sering marah Bisa berkepanjangan stres Kita minta beliau untuk selalu beristighfar Memohon evaluasi Supaya kita bisa memperbaiki diri Karena orang-orang yang beristighfar Manfaatnya adalah dia faham kesalahannya Lalu sesegera mungkin memperbaiki dirinya Jadi ada kontribusi baik lah Tidak hanya sekedar kita bereaksi terhadap marahnya Tapi kita mencoba untuk ikut serta Apa-apa saja yang menjadikan beliau marah Dan kita ikut andil Kita coba apa yang menyebabkan istrinya marah Hindari hal-hal yang menjadikan istri marah Itu yang pertama Yang keduanya Biasanya ada masalah-masalah Kita harus sadar diri Bahwa kita memberikan kontribusi kepada marahnya beliau Maka jangan buat sesuatu yang menjadikan tambahan-tambahan masalah Yang menjadikan beliau bertambah stres dan gampang marah Lalu kita ikut andil Yuk menenangkan jiwa situasinya lebih kondusif Keadaannya lebih menenangkan Sehingga suasananya juga tidak menimbulkan Suasana yang gampang marah Misalnya musik yang kemudian Mohon maaf ini musik-musik yang keras gitu Atau ribut keadaannya gitu Atau kemudian suara-suara yang gaduh Yang gak terkendali Situasi seperti itu menjadikan orang itu gampang marah Maka dalam tertentan keluarga wajib Untuk membuat keluarga yang sakinah Sakinah itu tenang Yang harus tenang gitu Yang kondusif Supaya tidak muncul bibit-bibit marahnya Insya Allah Terima kasih sudah menang atas Terima kasih.